sudah ada lukis balik lagi balik gue di channel ini oke guys jadi di video kali ini gue bakalan membuatkan tutorial tentang cara bagaimana membuat background foto menjadi blur ya yang awalnya enggak blur jadi blur ya jadi disini gue cuma butuh satu aplikasi aja dan aplikasinya tuh gratis ya namanya aplikasinya adalah remove bg loh kenapa remove bg bukannya itu aplikasi untuk khusus menghapus latar background ya enggak enggak salah kalian remove bg itu bisa dibuat untuk mengedit background foto sih sebenarnya bukan untuk menghapus aja ya jadi nanti gue akan kalian perlihatin cara membuat foto backgroundnya menjadi blur ya di aplikasi remove bg untuk aplikasinya kalian bisa download di playstore secara gratis ya guys Oke tanpa bahasa basi langsung aja masuk ke pembahasan videonya oke oke sekarang gua udah masuk di dalam aplikasi remove bg nya jadi langkah pertama kalian klik upload image dulu terus klik album ya terserah kalian mau lewat jalur mana kalau gue di album Oke cari file kalian ya rival kalian yang ingin dihapus backgroundnya terlebih dahulu Oke ini langkah pertama menghapus backgroundnya ya harus nih harus banget nih Oke tunggu aja dan ini dia hasilnya hasilnya tuh harus bersih kayak gini kalau enggak nanti nanti bakalan enggak maksimal ya ngeblurnya karena nanti yang di bagian di blur tuh yang udah di remove ya yang enggak ke remove ini yang enggak di blur ya jadi itu tekniknya Oke dan disini kalian bisa klik edit juga yang ada di sini ya Oke klik edit ditunggu aja dan nanti akan muncul beberapa menu ya Oke ada tulisan ini ya udah ada gambarnya Oke ini ada background aneh-aneh ini ya Aduh ada background alayalain ya Oke disini kan gua tadi bilang bakalan contohin pakai yang blur ya jadi disini klik blur aja tuh kalau kita kebeliin dulu kita ke background awal Oke Oke udah aku gua pembeliin ya ini tinggal di klik blur ya gua tuh pilih yang kotak kedua ya ini agak lama dikit ya jadi sabar aja nunggu nya Oke butuh waktu nih ya ya tunggu aja dan ya Oke ini dia hasilnya guys tuh blurnya maksimal kan ya tuh yang belum di blur dan susu sudah jadi blur ya di sini ada ketingkatan blurnya jadi disini ada blur blurnya ini terlalu parah ini merupakan gua ya terlalu ngeblur banget dan ini ngeblurnya banget banget ya ini yang maksimal ya jadi waktu biasanya pakai yang ini ya jadi yang normal pakai ini yang untuk mengesapnya kalian klik yang ada tanda shape ini ya Oke diklik untuk mengesapnya nanti otomatis masuk ke galeri kalian Oke download image Oke dan otomatis ya udah ke download udah gitu aja dan langsung aja balik ke muka gua lagi Oke jadi itu dia kurang lebihnya hasilnya seperti itu dan mungkin blurnya agak emang kelihatan seperti editannya jadi maklumin aja ya karena kan hasil blur kamera sama editan beda ya lebih bagusan habis lebih bagusan hasil blurnya kamera ya ketimbang editannya Oke dan mungkin itu dulu yang bisa gua sampaikan dan jangan lupa untuk klik like comment and subscribe gua tutup video ini sampai disini dulu dan sampai jumpa di video gua selanjutnya Oke guys bye